Misteri 3 Menit di Rumah Irjen Verdi Sambo Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Teliti Rekaman CCTV Analisis Durasi Pelecehan Hingga Penembakan Eskumasi Jenasa Brigadir Noprian Sayosua Huta Barat hari ini diperkirakan menjadi perhatian banyak pihak. Atensi besar itu sudah tampak dan terasa sejak Jawa pos mendarat di Jambi kemarin, terutama di lokasi pemakaman umum desa Sukamakmur Kejamatain Sungan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Di tempat Brigadir Yosua dikebumikan, pada Senin 11 Juli lalu itu, keluarga dan kerabat Yosua beberapa hari belakangan berjaga. Mereka membangun tenda persis di seberang makam putra pasangan Rosti Siman Cuntak dan Samuel Huta Barat tersebut. Di tenda itu, pemuda Batak Bersatu atau PBB berjaga siang dan malam. Kami berjaga 24 jam, ungkap Roslin Siman Cuntak kepada Jawa Pos. Roslin merupakan adik perempuan ibunda Yosua, dia juga yang mengurus Yosua saat masih balita. Selama hidupnya, Roslin mengenal Yosua sebagai pribadi yang sangat baik. Dia patuh kepada orang tua juga sayang kepada keluarga besarnya, termasuk kepada Roslin. Terakhir ketemu bulan 1 Januari 2022, imbuhnya. Saat itu, Yosua pulang dan mengantar adik neneknya ke peristirahatan terakhir. Kini di samping makam tersebut, pemuda yang meninggal dunia pada usia 28 tahun itu dimakamkan. Hari ini makamnya dibongkar oleh polri eskumasi jenazah Yosua dijadwalkan berjalan. Mulai pukul 7.30, keluarga berencana datang ke pemakaman tersebut. 30 menit lebih awal. Kami akan doa bersama dulu, nanti dipimpin langsung oleh pendeta kami, jelas Roslin. Keluarga inti Yosua yang terdiri atas ayah, ibu, seorang kakak, dan dua adik dipastikan hadir. Mereka bakal ditemani kerabat dekat dan penasihat hukum keluarga. Namun aparat kepolisian mengantisipasi keramaian yang sangat mungkin terjadi, sebab masyarakat sekitar diprediksi berdatangan. Saat jawab pos tiba di tempat pemakaman Yosua, belum tampak penjagaan ketat. Hanya ada beberapa polisi, mereka menambah pembatas untuk memastikan tim dokter forensik memiliki ruang yang lebih luas untuk eskumasi. Mereka juga berkoordinasi dengan Roslin untuk memastikan tidak ada kendaraan keluarga yang dibawa masuk ke dekat pemakaman Yosua. Di luar kendaraan yang digunakan petugas, hanya ambulans yang boleh masuk sampai mendekati makam Yosua. Dari pihak kepolisian sudah polak-balik menengok, lihat keadaan dan rumah sakit juga. Mereka sudah datang, rumah duka juga sudah mereka lihat, imbu Roslin. Jarak dari makam Yosua ke RSUD Sungai Bahar sekitar 1 km. Sedangkan rumah duka berada di seberang rumah sakit tersebut. Sesuai dengan permintaan Polri, pihak keluarga sudah menyiapkan 5 orang yang akan menggali makam Yosua. Empat orang anggota PBB dan adik laki-laki Yosua setelah dikeluarkan dari makam, jenazah Yosua akan diotopsi ulang di RSUD Sungai Bahar. Belum diketahui pasti berapa lama proses otopsi akan berlangsung, namun kabar yang diterima pihak keluarga tim dokter forensik butuh waktu 3-4 jam. Pihak keluarga Yosua ingin ada perwakilan keluarga yang diperbolehkan melihat proses eskumasi. Kalau boleh 2 orang, tapi kalau tidak minimal 1 orang ada, ucap Roslin. Tentu keluarga Yosua tidak memaksa, itu harapan mereka. Bagaimana prosedurnya mereka akan mengikuti? Yang penting transparanlah itu bagaimana prosedurnya mereka akan mengikuti. Itu saja permintaan kita kan keadilan ditegakkan, ucapnya. Pihak keluarga ingin peristiwa yang menimpa Yosua diungkap secara terang benderang. Segera terungkap Irjang Ferdi Sambo dan Dikduk rekaman CCTV Brigadir J sebelum tewas sudah diproses penyelidikan. Penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua atau Brigadir J masih terus bergulir. Terungkap kabar terbaru ditemukannya CCTV yang berisi rekaman yang terkait dengan insiden baku tembak antara Brigadir J dan Barada E di rumah dinas Irjang Ferdi Sambo. Sebelumnya dikabarkan bahwa CCTV di rumah kehadif propam nonaktif Irjang Ferdi Sambo rusak. Kepala Divisi Umas Polri Irjang Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menemukan CCTV yang akan diselidiki sebagai bukti terkait kasus penembakan Brigadir J. Kami sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi dari kasus ini, ujar Dedi. Segera terungkap Irjang Ferdi Sambo dakdik duk polisi kantongi rekaman CCTV Brigadir J sebelum tewas. Kepala Divisi Umas Polri Irjang Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa tim khusus yang dibentuk kepolisian sedang melakukan penyelidikan di laboratorium forensik. Selanjutnya hasil temuan akhir dibuka ke publik setelah proses pemeriksaan sejarah keseluruhan telah selesai. CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian dari proses penyelidikan oleh tim sus sudah selesai. Jadi dia tidak sepotong-potong akan menyampaikan secara komprehensif, ujar Dedi Prasetyo. Brigjen Andirian Jayadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krimpolri menyampaikan bahwa bukti rekaman CCTV diambil dari beberapa sumber sehingga butuh proses sinkronisasi. Dan kalibrasi waktu untuk mendapatkan hasil temuan yang akurat. Kadang-kadang ada tiga CCTV di sana di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah tentunya ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyedik tapi berdasarkan data daripada CCTV itu sendiri. Ungkap Brigjen Andirian Jayadi. Diketahui Brigadir Jayad tewas tertembak dalam insiden baku tembak antara dirinya dengan Baradae di rumah singgah Irjan Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!